What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan gue ingetin kalian men, gak ada oli samping yang diciptakan untuk merusak mesin Cari oli samping sesuai kapasitas pemakaian kita masing-masing Dan yang paling penting, sadar kebutuhan dan sadar budget Oke lanjut, sebelum gue lanjut ke pembahasan selanjutnya Gue ingetin jangan di skip temen-temen, minimal itu ya dipercepat aja Tapi jangan di skip karena gue males jelasin lagi di kolom komentar ya Karena video tentang asap dan kerak udah gue pisah Jadi di video ini gue bisa jelasin lebih banyak tentang oli ini men Pertama gue akan mulai dengan isu-isu yang selalu gue denger tentang mineral oil Mulai dari materialnya paling dasar atau paling jelek Terus keraknya tebal, terus asapnya tebal Dan tarikannya gak enak pas mesin dingin Nah, isu yang sering gue denger tuh kayak gitu men Dan hasilnya hampir semuanya salah men menurut gue ya Dari yang udah gue coba sendiri Kalau masalah material, ini memang paling dasar ya Tapi untuk jelek atau tidaknya itu relatif men Mungkin untuk menekan ongkos produksi dan lain-lain Pabrikan sengaja ngurangin kualitas material base-nya Tapi diganti dengan bahan aditif yang lebih baik Dan di bagian detergensi atau kerak tebal juga gak terbukti disini Terbukti dari 2 minggu pemakaian gue Keraknya justru lebih bersih dari oli dengan material sintetik oil Dan itu sangat luar biasa menurut gue men Dengan harga yang sangat terjangkau ya kan Terus di bagian asap juga gak sepenuhnya benar Kalau asap dari oli samping dengan material base Mineral oil itu tebal Karena dari hasil tes kemarin itu memang asapnya tebal Tapi cuma di 1-7 menitan awal Dan makin lama dipakai Mesin makin panas Asapnya makin hilang Nice banget sih Terus masalah kestabilan performa Juga bisa gue bantah disini Bahwa gak semua mineral oil itu gak stabil Gue udah buktikan sendiri bahwa total high performance 500 ini Aman-aman aja buat jalan jauh Dan performanya juga Waktu mesin dingin gak drop-drop amat Kalau dibilang tarikannya hanya enak pas mesin panas Mungkin iya Tapi kalau tarikan berat pas mesin dingin Jawabannya tidak teman-teman Karena dari mesin dingin memang tarikannya agak berbetikit Dan itu juga gak lama Setelah 5 menitan jalan tenaganya udah enak banget Lanjut ke spesifikasinya Isinya 0,8 liter Sertifikasinya Jaso FB dan APTC Harganya 35-40 ribuan sekarang Dan gue yakin Gak lama lagi harganya bakalan digoreng habis-habisan men Terus packnya gue taruh di layar Warnanya merah Aromanya gak ada Tapi asapnya gak sangit teman-teman Dan sedikit komentar soal datasheetnya teman-teman Ini adalah angka viskositas tertinggi Dari semua Oli samping Setelah Agib 2T Plus Dengan harga di bawah 90 ribuan Artinya ini gokil parah teman-teman Karena kalau Agib 2T Plus itu mungkin Gue rasa ya Gue rasa itu error teman-teman Karena Angkanya itu gak wajar banget Tapi kalau disini Angkanya masih wajar teman-teman Tapi ya Datasheet tetep datasheet Gak boleh gue ganti-ganti teman-teman Kayak gitu Itu komentar gue tentang datasheetnya Kemudian pengalaman Selama pemakaian ya teman-teman ya Yang gue suka nih Yang gue suka Yang pertama Asapnya gak sangit Yang kedua Tenaganya ngisi Di semua RPM Kecuali pas 5 menit awal ya Sisanya kesono Tenaganya ngisi di semua RPM Yang ketiga Enak diajak santai Ataupun gaspol Yang keempat Murah Yang kelima Keraknya tipis Yang keenam Asapnya tipis Kalau mesin panas Yang ketujuh Respon mesin galak Tapi masih nurut Yang kedelapan Dia stabil Maksudnya nih Ketika mesin udah panas Performanya gak turun Atau gak ngempos gitu men Dia stabil aja gitu Yang kesembilan Pakai setelan standar doang Udah Enak Kalau mau lebih enak lagi Tinggal olinya Di setel Agak basah dikit Udah joss Atau mungkin Ditambahin di tanki ya 5 mili lah Kurang dari 5 mili sih Udah joss kandos Itu temen temen Itu Sembilan Kelebihan yang paling gue Suka dari oli ini Dan kekurangannya Juga ada Gak mungkin gak ada Kekurangannya temen temen Yang pertama Dia gak wangi Yang kedua Kalau mesinnya dingin Agak berbet Dan yang ketiga Suara mesin agak kasar Kalau mesinnya udah panas Temen temen Kasarnya agak Apa ya gimana ya Ya kasar aja gitu Enggak parah sih Kasar dikit Dan disini gue akan kasih Perbandingan singkat temen temen Buat kalian penasaran ya Nanya di komentar tuh Kalau bandingan oli ini gimana Oli ini gimana Dan ini gue kasih Apa ya 4 perbandingan oli samping Yang Yang menurut gue Lumayan punya pamor baik Ini temen temen Jadi gue kasih Disini Yang pertama Dengan Mesran OB Atau Gimana bang Kalau dibandingin Dengan mesran OB Kan gitu ya Mesran OB Menang disuaranya Adem Karena kalau dibandingin Mesran Total 500 2T ini Sedikit kasar Suaranya Kalau mesin udah panas Sedikit aja Terus Mesran agak lama Untuk dapet panas idealnya Dan total 500 ini Cenderung lebih cepat panas Dan dapet panas ideal Sekitar 5 sampai 7 menitan aja Terus Bedanya lagi Kalau mesin udah panas Mesran asapnya Tetep ngebul Dan juga bau sangit Dan juga pedes Kalau total 500 ini Makin bersih Dan gak sangit Terus Mesran isinya Lebih banyak Kalau total ini Isinya gak sebanyak mesran Dan kekentalannya Di bawah mesran Untuk fisiknya ya Temen temen Yang gue liat ya Cuma kalau dari data Siti memang lebih kental Si total 500 Cuma kalau gue liat langsung sih Lebih kental mesran sih Rasaan gue ya Kemudian Kalau dengan idemitsu Gimana bang Bedanya ya Idemitsu itu Entengnya lebih ke arah Liar gitu men Kalau total ini galak Tapi masih nurut Dan kalau mesinnya panas Idemitsu asapnya bau sangit Kalau total ini Gak sangit Terus Idemitsu Menurut gue Lebih cepat overheat Dan oli total ini Lebih stabil Pas mesinnya panas Temen temen Gitu Ya Kalau pendapat gue sih gitu Cuma bagi yang Pengguna idemitsu Mungkin punya trik-trik Tersendiri Untuk ngejaga Kestabilan mesinnya ya Karena idemitsu itu Kalau kita bisa jaga Panas mesin Performanya gue akuin Jos gandos Temen temen Terus Kalau sama jumbo Super X Gimana bang Kalau setelannya Sama-sama standar nih ya Sama-sama standar Gak pake campuran Kata gue sih Lebih enak oli total ini men Jauh ya Tapi kalau jumbo nya Pake setelan basah Nah itu Tarikannya masih Di atas jumbo dikit aja Ya 11-12 lah Walaupun hanya Dengan setelan standar loh ya Dan bedanya Jumbo Super X itu wangi Gitu Kalau sama-sama standar Sama jumbo itu Lebih enak sih Total 500 Gitu temen temen Dan Sama apalagi kira-kira Tulis di dalam komentar ya Cuma gue gak mau jelasin Banyak-banyak ya men Ya paling gue bilang Lebih enak ini Lebih enak ini Gitu aja ya Tapi Kalau masalah persamaan Mungkin gue bisa bilang Mirip-mirip Dengan etnok Temen temen Gue mungkin terlihat berlebihan Tapi yang gue rasain Kayak gitu temen temen Tapi ada dua tingkat Di bawah etnok Mirip Karakternya tuh Mirip dengan etnok Cuma Ada dua tingkat Di bawah etnok Temen temen ya Kerak di mesinnya Sama Tarikan juga Sama-sama galak Walaupun lebih galak Etnok Tapi karakternya sama Temen temen Sama-sama galak Total 500 ini Berasa lebih nurut Kalau si etnok itu Galak banget Gitu loh Gue aja sampe Males gue pakenya Karena Irama berkendara gue tuh Hilang temen temen Karena Tarikan awalnya tuh Galak banget Gitu temen temen Itu persamaannya ya Gitu Dan kesimpulan ini Gue ambil dari hasil pengamatan Yang gue rasain di motor gue Yang serba standar Dan pake BBM Pertalet Gitu Kalau mesin kalian udah Operkan Bisa jadi malah lebih enak Tapi butuh Setelan oli yang beda Begitu temen temen Tapi walaupun gue Bilang oli ini enak Buat kebut-kebutan Bukan berarti Oli ini Bisa untuk kebut-kebutan Yang konstan ya temen temen Karena ini bukan Apa ya Bukan kesitu Speknya Gitu Dan yang penasaran Pengen nyoba Silahkan aja main Gue sangat Merekomendasikan Oli ini temen temen Dan pesan gue Jangan takut Pake oli murah lagi Temen temen Karena oli murah Bisa jadi lebih enak Daripada oli yang mahal Gitu temen temen Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Temen temen ya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sub indo by broth3rmax